Nah pembelajaran itu kan macam-macam nih teman-teman Nah kalau yang pertama tadi growth mindset Terus goals gitu ya Nah sekarang saya mau bicara tentang grasp Nah grasp ini apa sih gitu Grasp itu sebenarnya kalau bahasa Inggris artinya kan nyengkram Mencengkram Tapi disini saya artikan sebagai paham Tadi sudah punya growth mindset, sudah punya goals Tapi gak paham Gak paham ini kan disini bisa ada Gak punya ilmunya Gak ngerti caranya harus bagaimana Tetap aja akhirnya dia sudah punya growth mindset Mau belajar, mau meningkatkan diri Udah bikin goals Tapi gak tau gimana mesti melakukannya Sama aja, jadi gak bisa maju juga Nah disini makanya saya ambil grasp Itu adalah sebagai pemahaman Yang caranya bisa melalui Yuk silahkan training Udah banyak sekarang kalau zaman dulu Training tuh mau gak mau harus Offline gitu ya Harus tetap muka Sementara kalau sekarang Udah ada nih training-training kayak gini online Teman-teman yang dari Surabaya bisa ketemu saya Saya bisa ketemu teman-teman yang di Surabaya Nah jadi training online, training offline Itu banyak Dan di atas hari ini cari terus Pelatihan-pelatihan Kalaupun diikutkan pelatihan, ikutan training oleh perusahaan tempat Anda bekerja Jangan melihat itu sebagai hukuman Karena secara umum yang namanya training itu kan mengisi skill yang belum ada Atau melengkapi skill yang belum ada Nah skill yang belum ada itu kenapa? Memang kita belum nyampe ke situ Atau justru sedang disiapkan untuk tahap yang lebih tinggi lagi Kadang-kadang gitu Ada yang ada orang-orang yang saya pernah ngadepin juga Kok saya masih diikutin training ini sih? Saya udah ikut berkali-kali Tapi kalau itu belum grasp, belum dipahamin, belum dijalankan Itu namanya belum, belum ini ya Belum teraplikasi Karena training itu sekali lagi adalah mengisi Belum, belum ke coaching Karena training itu adalah sekali lagi untuk mengisi Mengisi apa yang kita masih belum jalankan Masih dianggap perlu tambah Walaupun udah ikut training itu berkali-kali Makanya kuncinya nanti adalah aplikasi Coaching Coaching itu apa? Sering juga salah, kaprah Wah dipanggil untuk coaching Kesannya akan diomel-omelin Kesannya akan dimarah-marahin Padahal coaching itu Saya sendiri ambil sertifikasi coaching Coaching itu adalah Bagaimana kita menggali potensi dari seseorang Beda dengan training Nah makanya kalau sekarang Saya kombinasi ini training dengan coaching Jadi kalau training untuk melengkapi Ngasih ilmunya Tapi coaching untuk membantu Bagaimana mengaplikasikannya langsung Menggali potensi dari Coachingnya Dari peserta Jadi kadang gini Aduh pengen sih Tapi sekedar pengen Nah ini yang harus digali Apa yang menghambat Jadi kalau teman-teman nanti diatur oleh perusahaan Yang bisa mengikut coaching Nggak usah sedih Nggak usah berasa bahwa Waduh gue ada masalah Enggak Coaching itu adalah justru Untuk membuka insight baru Untuk menggali Teman-teman punya potensinya Dimana sih Yuk kita arahin Gitu Yuk Selanjutnya Mentoring Mentoring itu gimana Mentoring itu Dikasih projek Tapi dibimbing Tapi teman-teman harus ngejain Pernah Ada acara TV ya Namanya The Apprentice Nah The Apprentice itu sama Itu adalah program mentoring Jadi bagaimana kita berkreasi Dengan program kita Dengan projek kita Tapi setelahnya masih dengan bimbingan Dikasih target Dikasih goals Nah itu jangan Jangan ditolak Justru kalau ada atasan kita Yang ngasih projek ke kita Itu adalah Memberi ruang Memberi keleluasaan Buat kita untuk Berkreasi Dan Cara yang keempat Bisa juga dengan kita cari sendiri Banyak sekarang Apalagi zaman sekarang Gampang banget Nyari resource Lewat internet itu Sudah seabrek-abrek Sampai kadang-kadang Satu topik Itu kita bisa dapat materi Puluhan Ratusan Yang kita sendiri Akhirnya bingung Mau baca yang mana dulu Gitu Ya Nah jadi disini Grasp Grasp Poses grasp itu Untuk bisa paham Itu bisa melalui training Bisa melalui coaching Mentoring Atau mencari sendiri Gitu